Bismillah sih ya, kalau menurut saya ya, jadi apa yang pernah dibilang sama teman-teman saya juga, ya kita juga banyak berkonsultasi sama teman-teman, yaudah kita bismillah intinya kalau udah maju jangan mundur lagi, ya mau gimana caranya ya bismillah aja, mudah-mudahan kalau pun kita berusaha masih gak ada hasilnya gitu kan, nah itu dia jadi selama 3 bulan memang saya fokus buat nyari customer, nah alhamdulillah pas bulan ketepannya udah mulai dapet gitu ya, yakin aja tapi ini pasti berhasil, insya Allah pasti berhasil, kalau kita bilang mah usaha tidak menghenti hasil lah, begitu, yaudah jadi saya yakin berhasil alhamdulillah, jadi pada saat bulan keempat sudah ada, bulan kelima juga sudah ada, bulan ke enam dan sampai ke akhir tahun sebetulnya sudah lumayan baik lah, cuman kembali lagi pada saat di pertengahan bulan Maret semua berhenti, semua berhenti di awal pandemi itu, jadi kita gini, pada saat bulan November 2019 itu saya dapet kontrak sebetulnya, kontraknya lumayan besar dengan BUMN, ada 15 unit, pada saat jalan baru 2 bulan, udah mulai Desember, Januari, Februari gitu kan, 3 bulan, itu kena pandemi, bubar langsung kontrak, jadi 15 itu kita sudah selesaikan hampir totalnya 8 unit, itu gak dibayar sampai ke akhir tahun, tapi saya beresin semuanya baru diselesaikan pembayarannya di tahun 2002, bulan Januari. Jadi, lama banget, padahal kontraknya bapak kan gak terlalu lama, tapi karena pandemi akhirnya yaudah, semuanya pada bubar lah gitu, karena mereka juga kan gak bisa melakukan aktivitas pembayaran, karena pada saat pandemi kan semua gak ada kegiatan apa-apa gitu ya, apalagi saya kontrak dengan BUMN yang mensuplai bandara, bandara kan ditutup, nah iya, jadi kalau bandara ditutup mereka juga gak bisa ada pendapatan kan, saya juga gak bisa ngapa-ngapain gitu. Perkenalkan nama saya Yudhikrisna, saya honor dari Etos Budiri Per, nah Etos itu sendiri berdiri pada tanggal 19 Januari 2019, jadi termasuk masih bakrubah. Awal mulanya Etos Budiri itu, kita itu sebetulnya mencoba membantu teman-teman kita yang ex-karyawan RS dulu itu yang di PHK. Mereka itu belum pernah dapet pesangun sampai saat ini, nah kira-apa kita gak coba bareng-bareng aja memanfaatkan mereka punya kemampuan, skill, dan lain-lainnya, untuk di dalam jadi satu wadah. Ya udah lah, akhirnya terbentuk dekat di sini. Berjalannya sampai 3 tahun ini, ya Alhamdulillah progresnya itu selalu berkembang, 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 meskipun banyak susahnya juga. Ya dari situ aja, akhirnya masa-masa yang terberat yang kita alami itu adalah dari awal buka sampai tahun kedua. Pernah ngalamin pertama kali itu, kita order pertama itu sama sekali belum punya alat, Pak. Jadi order mobil masuk, terus alat belum siap, orang juga belum ada, jadi kita tuh sampai minta DP dulu ke customer buat beli alat, sampai segitunya. Ya kita pertama kali ngawalin itu justru dari bambu, Pak. Jadi tempatnya itu belum ada, kita ngawalin dari bambu, alat seadanya. Selama 3 bulan berjalan itu, kerjaan saya hanya keliling, 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 nyari order gimana caranya gitu ya. Berjalan dari bulan keempat dan seterusnya itu akhirnya kita mulai ada order masuk. Nah mulai dari order masuk, sampai ke akhir di bulan 2019, itu sudah agak membaik grafiknya. Tapi pada saat di bulan Maret 2020, ya kan kita semua tahu tuh Pak, kita kena pandemi. Jadi udah lagi mulai grafiknya naik, anjur waktu langsung. Karena dari bulan Maret sampai ke awal tahun 2021 itu, praktis aja kita nggak dapet order. Itu merupakan titik yang menurut saya terberat lah. Dimana kita kan sudah mulai harus membayar karyawan, ya kan order nggak ada, tapi pengeluaran tetap harus ada. Itu yang saya rasakan di masa yang paling berat lah. Tapi alhamdulillah sampai saat ini kita mulai bisa bertahan dan mulai lagi melangkak naik. Mungkin itu gambaran singkatnya. Jadi awal mulanya berdiri etos itu, kembali lagi semangat kita untuk berkumpul dengan teman-teman lama. Jadi teman-teman yang kena PHK, sampai sekarang belum dibayar, sampai sempat jadi ada yang jualan apa gitu. Yaudah lah, kita gabung aja barengnya. Siapa tahu ada rejeknya di sini kan. Yaudah, bergabung dalam etos ini. Bareng-bareng sama teman-teman. Jadi kalau bisa dibilang, semua karyawan etos itu adalah pegawai karuseri. Etos itu sebetulnya artinya bisa dipercaya. Saya itu pengennya menjadi seseorang yang bisa dipercaya sama semua orang. Jadi apa yang saya bilang, apa yang saya utarakan, itu bisa jadi, oh yaudah saya percaya sama etos lah gitu. Baik dari hasil pekerjaannya gitu kan, dari tengkat waktunya, ya itulah. Jadi etos itu sebetulnya artinya bisa dipercaya. Saya di karuseri RS itu 11 tahun. Terus pindah ke perusahaan transportasi terbesar di Indonesia juga itu sekitar 3 tahun. Ya itu setelah itu yaudah saya meberanikan diri, kita bareng-bareng teman-teman, kita bukain. Untuk bikin usaha bodi repair. Modalnya etos itu, aduh maklum bener Pak saya. Saya itu kan karyawan Pak. Ya punya tabungan berapa sih? Apalagi modal sendiri gitu kan. Akhirnya saya, jujur aja Pak, sampai saya nggak bisa buat tempat ataupun beli alat itu kan, ya karena terbatas dana. Karena harus bayarin juga yang kerja atau apa gitu. Saya juga kepikiran. Sampai seakhirnya saya bicara sama Pak Irwan, saya punya usaha ini, gini, 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 yaudah kita bangun sama-sama. Saya minta di support sama dia sebetulnya. Modalnya kecil Pak. Modalnya kecil banget. Modalnya kecil. Beneran ya, itu sampai ya anggapannya nggak seberapa lah modalnya lah. Tolong saya pikir lah. Pertama kali buka, awal tadi saya nggak punya tempat ya Pak. Pada saat dapet order ngecat itu saya bingung, saya nggak punya tempat. Nggak punya tempat, nggak punya alat. Akhirnya saya pertama kali itu nyewa tempat di pangkalan pasir Pak. Yang luasnya cuma sekitar 200 atau 300 meteran. Dan akhirnya itu saya buatnya dari bambu. Dari bambu, jadi pada saat kena angin apa, udah goyang-goyang gitu. Nah itu pada saat hujan bocor gitu kan, ngalamin pertama kali. Nah pada saat nggak punya alat juga sama. Kita akhirnya alat mau beli yang second juga. Pertama kali saya ingat itu beli mesin las yang baru itu, saya sampai cicin satu tahun Pak. Pertama kali mesin las gitu ya. Karena kita memang nggak keterbatasan dana untuk hal-hal yang seperti itu. Nah akhirnya tahun setelah mulai di bulan kelima mulai ada order. Sebelum bulan ke-7 ke-8, di akhir tahun kita pindah ke lokasi yang kedua. Yang luasnya lebih besar, sekitar hampir 600 meteran lah. Cuman memang masih barengan sama pihak lain. Dalam hal ini dia pangkalan pasir juga gitu kan. Pada saat di situ, ternyata saya dibantesin jumlah unitnya. Dibantesin hanya maksimal 5. Pada saat saya dapet order sampai kontrak 15, nggak bisa masukin mobil tuh Pak. Nah bingung juga, ini yang sisanya itu saya mau harus terbuang kemana. Berarti kan harus ada biaya tambahan lagi untuk sewa. Ya akhirnya pada saat di akhir 2020, kita putuskan untuk pindah ke bubulan cari tempat yang jauh lebih besar. Ya Alhamdulillah disini kami dapet luasnya 1200 meter ya kan. Kita bangun lagi dari nol. Sekarang bisa nampung lah sekitar 10 big bus ya kan. Jadi kalau untuk masalah tempat, udah lagi bukan isu buat kita. Jadi kita mau masukin aja berapanya kita nampung lah sekarang. Alhamdulillah. Jadi gini, saya sih sebetulnya nggak mau masukin semua ujung-ujungnya, kita nggak bisa selesain. Ya kan, jadi saya pengen mobil yang udah dikerjain itu dari A sampai ke Znya harus selesai. Nah itu kan lebih terkontrol buat saya. Jadi yaudah, masukin per 5 unit aja. Gitu kan, kalau per 5 unit selesai, datang lagi 5 unit. Per 5 unit selesai, datang lagi 5 unit. Nah itu yang kita aturin seperti itu. Jadi lebih enak kontrolnya juga buat saya. Lebih enak ngatur posisinya gitu. Dan lebih enak juga buat nanti penyediaan barang-barangnya. Nah itu. Jadi saya sih berharapnya sama teman-teman semua sudah di warning sejak awal. Kalau pada saat mobil pertama kali datang, kalau memang sudah dimulai dikerjakan, jangan sampai berhenti di tengah jalan. Jadi kalau sudah dipegang, harus sampai selesai. Jangan sampai di tengah jalan berhenti. Itu pasti lama lagi, Pak. Nah itulah yang membuat kita sebetulnya masih on track dalam hal mencapai target penyelesaian. Cuman ya kemarin kita nggak bisa selesaikan itu ya karena tuh. Marah itu tutup. Kalau semua udah PPKM, nggak ada yang jalan. Benar-benar. Jadi saat pandemi sempat sampai tutup gitu? Tutup? Iya, nggak ada aktivitas. Karena kan pada saat pariwisata benar-benar kosong, VO nggak ada. Yang bandara ditutup, udah benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Apalagi waktu itu, lagi mulai menanjak tuh dari Maret, April, Mei, Juni, sampai di bulan Juli-nya itu kan tinggi sekali itu kan. Nah itu lagi naik, nggak ada yang boleh keluar. Ya udah, mau nggak mau, semuanya udah ya berat lah. Saya ngeliatnya gini, selama saya bekerja puluhan tahun itu, saya ngeliat, apalagi terakhir saya bekerja gitu ya, mohon maaf. Jaminan kesehatannya kurang. Pada saat nanti saya keluar ataupun pensiun, sepertinya saya nggak mendapatkan lebih banyak gitu kan. Ya udahlah, kalau dengan mengandalkan begitu, saya juga nggak ngerasa puas gitu ya. Nah apalagi ditambah, pada saat saya mau usaha itu, teman-teman saya kondisinya lagi pada susah juga kan Pak. Mereka di PHK tanpa pesangon gitu kan. Sedangkan saya tahu mereka itu dulu waktu kerja bareng sama-sama itu, mereka punya skill yang bagus. Ya kan, itu tadi, saya akhirnya diskusi dengan mereka, kenapa nggak iyo kita bareng-bareng ya, disitu punya kemampuan yang bagus, ya kita coba cari marketnya. Ya kan, saya coba usahakan, saya coba kolinasikan, kita berada dalam satu wadah, ya siapa tahu perlejekinya ada disitu. Nah itulah awalnya. Ya udah, kita bismillah dari situ, ya mudah-mudahan ini jadi berkah buat semua. Satu, satu orang, satu orang. Dan itu pun, dia tugasnya hanya untuk bersihin mobilnya aja. Ya, jadi saya hanya punya satu dulunya. Jadi selanjutnya bertahap, 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 sekarang ya belum mulai nambah lah gitu. Dan teman-teman akhirnya kan, mereka yang punya keahlian itu, sistemnya akhirnya per projek. Sistemnya per projek. Ya kalau misalkan datang projek, ya saya panggil, 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 sampai selesai gitu. Tapi kalau untuk yang tetap, paling hanya sekitar tiga atau empat orang aja. Bedanya saya punya passion di situ ya. Kalau bekerja itu kan saya didrive dari orang dari atas ke bawah gitu kan. Jadi disuruh ini ya ikuti gitu ya baru. Tapi kalau di usaha itu, saya lebih bisa mengeluarkan ide-ide. Lebih bisa berkreasi lebih banyak gitu. Terus yang pasti juga relasi saya jauh lebih banyak ketimbang pada saat kerja. Ya kan, dan itu menurut saya modal. Karena kalau saya pikir kan, rejeki itu datangnya dari teman. Ya kan, semakin banyak teman, semakin banyak rejekinya insya Allah gitu ya. Makanya sekarang silaturahmi ke semua teman-teman ataupun yang baru, itu menurut saya suatu kewajiban buat saya. Yang akhirnya, ya kalau kita bilang, akhirnya database-nya kita jadi makin banyak kan. Makin banyak database, makin banyak teman, Pak. Kalau makin banyak teman, insya Allah juga rejekinya makin banyak gitu. Amin. Nah itulah, jadi itu yang membedakan pada saat saya kerja dengan pada saat di usaha. Nah, di usaha juga kalau saya melihatnya, waktu saya akhirnya jadi lebih banyak, tapi bisa ngatur lebih efektif gitu ya. Dengan keluarga akhirnya jadi lebih banyak juga. Saya bisa pulang siang gitu, menemani anak gitu kalau misalkan ada apa-apa. Tapi juga kalau jam kantor kan udah jam segitu lah, pagi jam segitu, pulang sore gitu, ketemuan anaknya malam gitu. Waktu bisa, apalagi pada saat terakhir tempat bekerja saya itu, Sabtu masih masuk, Pak. Jadi saya punya waktu cuma sama keluarga hari Minggu. Kalau sekarang sih enggak, jadi pada saat dirasakan handle di bengkel sudah bisa di handle, ya saya bisa sama keluarga. Jadi lebih fleksibel aja gitu. Kalau customer dari yang paling besar itu sebetulnya dari kementerian ya. Dari kementerian, jadi kita banyak dari kementerian itu biasanya sudah satu paket. Ada yang 10 unit gitu kan, jadi berapa unit, terus ada yang 15 unit, berapa unit. Kalau untuk PO-PO sih paling, PO yang paling sering itu ya dari sekitar sini aja. Ada D-Bus, ada Discovery, ada Anizar Transindo. Tapi kalau untuk dari yang instansi, mulai dari Menkom Info, terus BKPM, IPB gitu, itu sudah mulai jadi terbiasa dengan kita gitu. Nah, gitu lah. Itu awalnya dari nol, saya enggak punya database sih, Pak. Tapi ya seiring waktu, dari informasi teman-teman, cobain kesana, cobain kesana, akhirnya dapet. Ya, untuk PO biasanya ada kita orang sendiri yang ngurusinnya. Biasanya dari Medsos sih, Pak. Baik, jadi ETHOS itu awalnya kan memang basicnya karoseri bus. Dalam perjalanannya sekarang ini, ETHOS itu berkembang. Enggak cuma untuk ngurusin busnya aja, ya kan. ETHOS itu akhirnya berkembang untuk masalah detailing servicenya. Baik itu untuk bus, ataupun untuk mobil kecil. Jadi, ada police body, ada police interior, terus juga ada namanya fiber set kita biasa. Fiber set kita bikin bangku. Bangku itu, saya sudah sempat kirim sampai ke Freeport untuk yang bangku fiber. Ya, itu sampai kirim ke Freeport. Berikut dengan aksesoris kendaraan. Jadi, aksesoris kendaraan mobil-mobil tambang, kita juga supply. Kesana, ke Freeport. Itu adalah pengembangan dari ETHOS sendiri. Itu yang kita coba akan nanti digedein lah, gitu. Dikembangin lagi lah. Gak cuma hanya masalah body repairnya aja, gitu. Jadi, nanti kita coba fokus buat fibernya, fokus buat penyediaan atau penjualan aksesoris kendaraan busnya, gitu kan. Satu lagi sama detailing servicenya. Itu ke arah sana mungkin. Belum banyak sih ya, kalau menurut saya ya. Kalau yang terbesar itu kontrak, ya kontrak berarti sekitar 2M lah kontraknya, gitu. Tapi kan, ya waktu itu, sebelum pandemi, potong pandemi kan akhirnya. Gak jadi, jadi yang menurut panjang ya, jadi gak kelihatan hasilnya. Itu yang paling besar sih kontraknya menurut saya. Jadi, kalau untuk yang instansi, kontrak yang terbesar, yang sepertah itu hampir mencapai angka segitu. Tapi kalau untuk yang rata-rata PO, ataupun yang instansi, rata-rata kisaran dari 100 sampai maksimal 200. Untuk prosesnya ya. Saya belum merasa sukses sih, Pak. Tapi saya intinya gini, dari apa yang saya jalanin sekarang, saya hanya berusaha berikhtiar dan berdoa aja. Gitu kan, itu aja yang saya jalanin. Ya, mudah-mudahan Allah selalu memberikan keridoan, ya kita di jalan yang benar mudah-mudahan. Sehingga memberikan berkah buat etos dan karyawan yang ada di dalam. Itu aja sih sebetulnya, saya gak punya kutip-tip apa gitu, gak ada sih. Ya, penting saya merasa ini sudah di jalur trek yang benar lah, gitu kan. Niat kita baik sama-sama untuk berjalan dengan teman-teman, gitu kan. Ya, mudah-mudahan di situ ada rezekinya, bisa membantu teman-teman semua. Membantu diri saya juga, keluar saya juga. Yadinya di situ. Ya udah, jalanin aja. Ihtiar, berdoa, sedekah aja lupa, gitu aja. Target saya sih sebetulnya di 2025 itu pengennya etos gak lagi hanya fokus di atas body repair-nya. Jadi etos itu sudah punya pos-pos yang baru, seperti tadi fiber, terus spare part untuk aksesoris-nya. Nah, itu target saya 3 tahun. 3 tahun ya, tanggal 2002 ya 2025 lah. Sudah punya adalah yang seperti yang solid, gitu ya. Gak cuma ke atas body repair-nya aja. Tapi ini sudah bisa jalan sendirilah masing-masing, gitu. Jadinya kita punya usaha yang lain, gitu. Tapi gak jauh-jauh dari korbisnisnya, gitu. Gak jauh-jauh dari kita punya usaha yang sama seperti ini. Bagi teman-teman semua, bagi owner-owner semua, kalau mau mencoba hal yang baru, ya silahkan datang ke atas body repair yang membuat beda kami dengan body repair yang lain, yalah karena inovasinya. Nah, kita juga gak cuma jualan doang sih, Pak, untuk apa namanya dengan customer. Kita menganggap customer itu sebagai teman dan saudara. Jadi lebih banyak diskusi, ya kan. Saya gak pengennya ke customer itu bayar putus. Tapi gak mau saya pengen gitu. Saya pengennya kita tetap menjalin hubungan. Jadi kalau misalkan dia punya kendala, kita bicara. Nah, Ethos juga menyediakan jasa konsultasi untuk yang berhubungan dengan karoseri. Mau bisa livery-nya, desain-nya, ya apa kan. Terus kalau misalkan pemilihan materi ini, kita bisa. Ya, untuk hal-hal seperti itu juga kita bisa responnya lebih cepat, Pak. Jadi komplain, misalkan gitu. Kita bisa tanganin. Jadi kita bisa langsung ke lokasi atau mobil bisa bawa ke sini, kita beresin. Itulah yang membedakan kita dengan body repair yang lainnya. Untuk Ethos sendiri, sekarang ada di Bebulak, Jalan Damai nomor 4. Di Bogor, Barat. Jadi kalau misalkan mau ke sini, tinggal di map aja. Ada kok, baca aja Ethos Vimadani. Itu udah langsung bisa keluar. Nah, saya minta teman-teman jangan lupa untuk subscribe Halo Boss. Jadi channel Halo Boss ini jangan lupa di subscribe sama teman-teman semua. Karena ini channel bagus banget. Terima kasih. Sampai jumpa.